Stabilitas Kapal Stabilitas Kapal KM, KG, KB, BM, dan GM Kita bahas yang pertama KM atau tinggi titik metasentris di atas lunas Kita perhatikan di gambar Jadi KM adalah jarak tegak dari lunas kapal sampai ke titik M Maka KM dapat dihitung dengan cara KB ditambah BM Atau KG ditambah GM Dengan demikian kita mendapatkan rumus yang pertama yaitu menghitung KM dengan cara KB ditambah BM atau KG ditambah GM Selanjutnya dimensi pokok yang kedua yaitu KB atau tinggi titik apung dari lunas Kita lihat di gambar KB adalah jarak titik K ke titik B Letak titik B di atas lunas bukanlah suatu titik yang tetap Akan tetapi berpindah-pindah oleh adanya perubahan syarat atau sengit kapal Jadi untuk mengetahui nilai KB kita harus mengetahui syarat atau draft kapal Menurut Kapten Rubianto bahwa nilai KB dapat dicari dengan mengetahui bentuk badan kapal di bawah air Untuk tipe kapal yang berbentuk flat bottom atau berbentuk lengkung Maka nilai KB sama dengan 0,5 dikali draft Sedangkan untuk tipe kapal yang V bottom atau berbentuk lancip Nilai KB sama dengan 0,67 kali draft Dan untuk tipe kapal yang berbentuk U bottom atau berbentuk kotak Nilai KB sama dengan 0,53 dikali draft Dimensi pokok kapal selanjutnya BM Atau jarak titik apung ke metasentris Seperti terlihat di gambar BM adalah jarak antara titik B ke titik M Menurut Usman BM dinamakan jari-jari metasentris Atau metasentris radius Karena bila kapal mengoleng dengan sudut-sudut yang kecil Maka lintasan pergerakan titik B merupakan sebagian busur lingkaran Dimana M merupakan titik pusatnya Dan BM sebagai jari-jarinya Sehingga untuk menghitung BM Kita memerlukan bridge atau lebar kapal Maka untuk mendapatkan nilai BM Kita dapat menghitungnya dengan rumus B kuadrat dibagi 10D Dimana B adalah bridge atau lebar kapal Dan D adalah draft atau syarat kapal Kemudian dimensi pokok selanjutnya adalah KG Tinggi titik berat dari lunas Kita perhatikan di gambar KG adalah jarak antara titik K ke titik G KG dapat dihitung dengan menggunakan dalil moment Nilai KG dengan dalil moment ini Digunakan bila terjadi pemuatan atau pemongkaran di atas kapal Dengan mengetahui letak titik berat suatu bobot di atas lunas Yang disebut dengan vertical center of gravity Atau PCG Kemudian dikalikan dengan bobot muatan tersebut Sehingga diperoleh moment bobot tersebut Kita simpulkan dalil moment tersebut menjadi W dikali PCG sama dengan moment Dimana W ini adalah berat muatan yang dimuat Ataupun yang dibongkar Dan PCG ini adalah jarak letak titik berat Yang sudah di atas lunas Perkalian antara W atau berat bobot dan PCG Hasilnya adalah M atau moment Selanjutnya jumlah momen-momen seluruh bobot di kapal Dibagi dengan jumlah bobot menghasilkan nilai KG pada saat itu Jadi untuk mencari nilai KG dapat menggunakan rumus Sigma M dibagi sigma W Dimana sigma M ini adalah jumlah seluruh momen Dan sigma W ini adalah jumlah seluruh bobot Kemudian selanjutnya dimensi pokok yang terakhir Yang terakhir GM Tinggi metacentris Seperti terlihat di gambar GM adalah jarak antara titik G ke titik M Tinggi metacentris atau metacentris high Yaitu jarak tegak antara titik G dan titik M Dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada Maka nilai GM dapat kita cari dengan cara KM dikurangi KG Atau KB ditambah BM dikurangi KG Demikian penjelasan tentang dimensi pokok dalam stabilitas kapal Kita lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih